Intro Gelombang ketiga penyortiran surat suara yang dilakukan oleh KPU Daerah Majelengka untuk surat suara pemilihan presiden, DPD, dan DPR RI sedikitnya ditemukan 3.500 lembar surat suara yang rusak Dengan rincian kerata surat suara yang rusak untuk pil pres ada 1.056 lembar, untuk DPD ada 778 lembar, dan untuk DPR RI ada 1.700 lembar Surat suara dapat dikatakan rusak apabila ditemukan dengan kondisi kotor, sobek, ada bercak titik, serta warnanya yang pudar Atas kejadian ini KPU Daerah Majelengka sudah melaporkan kepada KPU Tingkat Provinsi Jawa Barat agar segera ditindak lanjuti Penyortiran dilakukan di dua tempat berbeda yaitu di kantor KPU dan Aula Pokar dan Majelengka Dengan melibatkan sedikitnya 250 tenaga musiman yang diberikan upah per lembar sebesar 75 rupiah ditambah makan siang Sampai sekarang kita sudah melipat 3 jadi surat suara Pertama pil pres, kemudian DPD RI, dan terakhir adalah DPR RI Jumlah surat suara sebetulnya kebanyakan sudah oke, cuman ada beberapa surat suara yang itu memang kita sortir dan tidak dimasukkan kepada kategori baik Itu untuk pil pres itu ada sekitar 1056, kemudian DPD RI sekitar 778 dan untuk DPR RI sekarang ini sekitar 1700 Jadi ini akan kita laporkan ke KPU RI untuk dindak lanjuti sehingga nanti pada hari H surat suara bisa lengkap semuanya Dari Majelengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata